Kembali membicarakan pilihannya Pak Prabowo yang jatuh ke Mas Gibran Raka Bumi Ngeraka. Pagi hari ini masih ada Ketua Universitas Nasional. Saya tadi sebelum jeda menanyakan ke Bung Dev, Bung tadi kalau pasangan-pasangan lain, Anies Muhaimin dengan agenda perubahan dan rinci, sudah ada beberapa visi-misi bocoran yang sudah diungkapkan kepada publik, lalu juga Ganjar Mafud yang menegakkan supremasi hukum, memberantas korupsi dan lain-lain. Ini sudah terperinci. Kalau dari Pak Prabowo kan memang mengusung keberlanjutan. Tapi keberlanjutan seperti apa? Apa hanya keberlanjutan keluarganya Pak Jokowi di Pilpres nanti untuk menjadi pemimpin di 2024? Bung Dev? Ya, yang pasti bukan itu. Ini kan kita sebuah negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Nah, gini keberlanjutan yang dimaksud oleh Pak Prabowo itu memang tentu berkaitan dengan pemerintahan Presiden Jokowi hari ini. Karena masih banyak program-programnya yang belum sepenuhnya selesai, yang masih butuh penyelesaian dan juga penyempurnaan dan perbaikan ke depannya. Dan itulah yang kita usung ke depan untuk bisa merampungkan semua program-program tersebut hingga dampak efeknya itu bisa terasa secara jangka panjangnya dan juga kebermanfaatannya juga terasa ke seluruh masyarakat dan juga untuk menaikkan posisi Indonesia di dunia global. Nah, program-program seperti pembangunan apakah itu kota steka atau apakah itu apa namanya, kedaulatan energi, kedaulatan untuk konektivitas internet, terseketah juga peningkatan kualitas pendidikan, hal itu semua saling berkaitan. Dan itu yang semua sudah dirintis oleh pemerintahan ini selama 10 tahun dan juga adalah keberanjutan juga akan program-program yang telah dirintis oleh pemerintahan sebelumnya. Dan ini akan terus kita selesaikan sehingga rambung dan juga sempurna ke depannya. Oke, kalau ngomong program visi-misi kita juga tidak bisa terlepas dari pertarungan politik ya. Pertarungan politik pemilu dan pilpres ini sangat kuat gitu Bung Dev di Pulau Jawa. Kalau kita lihat di Jawa Barat, di Jawa Tengah apalagi, lalu juga di Jawa Tidur. Kalau berbicara Mas Gibran kan ini tokoh Jawa Tengah ya. Beliau ini wali kota Solo, yang juga tokoh dari kota Solo gitu. Nah, dari representasi Mas Gibran, kalau Pak Prabowo saya yakin unggul di Jawa Barat. Jawa Tengah dan Jawa Timur, ini yang jadi pertarungan luar biasa nanti untuk pilpres. Strategi dari Partai Golkar mengusung Mas Gibran, apakah memang ingin mengoptimalkan suara di Jawa Tengah dan juga mungkin sebagian di Jawa Timur? Tapi, apa hal yang paling ingin dicapai dari Mas Gibran dari pertarungan di pilpres nanti di Pulau Jawa? Ya, tentunya kita berharap aura dan juga karisma daripada Mas Gibran itu benar-benar berasa ya, radiasinya itu bergejolak sampai dengan seluruh Indonesia. Kenapa kita tidak bisa hanya melihat provinsi per provinsi, wilayah per wilayah. Karena untuk kita bisa memenangkan Indonesia ini, harus mendapatkan dukungan suara dari seluruh rakyat Indonesia. Ya, memang ada basis-basis tertentu yang sulit untuk kita bisa menangkan. Nah, akan tetapi terus kita optimalkan dengan lebih memperkuat jaringan-jaringan baik jaringan partai politik ataupun juga relawan-relawan yang sudah terbentuk dan sudah berjalan bekerja se-Indonesia. Ya, Prof. Eli, Jawa Tengah kan pertarungannya cukup kuat karena Mas Ganjar tokoh Jawa Tengah, sekarang Mas Gibran Jawa Tengah. PDIP juga, Jawa Tengah ini jadi kandang banteng ya, jadi kandangnya PDIP. Mampu nggak sih nanti Mas Gibran ini menyaingi suara Mas Ganjar di Jawa Tengah dan juga mungkin sebagian suaranya Mas Anies juga di Jawa Tengah? Ya, realitas politik yang ada itu memang menunjukkan Jawa Tengah itu adalah kandang banteng. Jadi kandang banteng artinya bukan kandangnya Mas Ganjar, bukan kandangnya Pak Jokowi, bukan kandangnya Gibran. Artinya mesin politik nih bener-bener. Mesin politik, bener-bener ini media komunikasi politiknya adalah organisasi. Organisasi. Nah artinya apa? Dulu ini kita bisa melihat ya hitung-hitungannya, ketika Ganjar mau maju, waktu itu suaranya baru 6%. Ini teman-teman dari Jawa Tengah ini langsung mengirim hasil survei mereka, penelitian mereka kepada saya. Karena itu nilai elektabilitasnya Ganjar hanya 6%. Tapi kemudian PDIP bergerak langsung naik 60%. Berarti kan 10 kali lipat. Demikian juga dengan Pak Jokowi. Jadi komposisi kemenangan legislatif di PDIP itu di Jawa Tengah, yang nomor 1 juga di Jawa Tengah, itu diikutin oleh kemenangan Pak Jokowi. Artinya memang sampai detik ini hasil survei Litbang Kompas bulan Mei. Termasuk responden yang mengaku nadlin sekalipun dari berbagai wilayah di Indonesia ini yang 61,7% menurut hasil Litbang Kompas, itu 22,8% memilih PDIP. Nah artinya dalam kelompok marginal yang seperti apapun, PDIP itu ingin disinkronkan dengan Mas Ganjar, Pak Jokowi, atau Gibran, tetap orang mengkonotasikan Jawa Tengah itu sebagai banteng. Kandangnya banteng. Jadi bukan kandang ketiga tokoh ini. Artinya kalau memang jadi Mas Gibran nanti mesin organisasi memang harus masih bekerja. Kita percaya pada Golkar ya, karena saya pernah berpikir gini, Golkar itu 32 tahun berkuasa kemudian turun di Cacimaki, hasilnya tetap nomor 2. Jadi kepercayaan publik tetap tinggi loh. Berbeda dengan Demokrat. 2014 ketika turun, turun ke nomor 4. 2014 turun lagi ke nomor 7 kan. Artinya mesin partai, organisasinya terutama Golkar dan Gerindra juga cukup tinggi. Barangkali justru yang menggerakkan itu adalah mesin partai nantinya, bukan Gibrannya sendiri. Kita senang nih anak-anak muda menjadi power pool dalam berbagai segmentasinya, baik pemerintah maupun usaha. Kita menyaksikan bagaimana anak muda sukses sehingga bisa jadi Menteri Mas Nadiem misalnya ya. Dengan startup-nya, artis-artis juga semuanya mudah-mudah sukses. Tapi kalau soal kepemimpinan pada level negara, nah itu memang masih banyak pertanyaan. Dan saya juga belum mampu menjelaskan secara tuntas. Meskipun saya belajar ilmu ini menjadi dosen selama 33 tahun ya. Belum bisa itu saya jelaskan secara tuntas. Ini pakai teori apa ya? Apa pakai teori komoditas petisisme? Meminjam teorinya ekonomi? Jadi tentang siapa memilih siapa? Menggunakan apa? Yang dijual apa misalnya? Apakah ini momennya untuk menjelaskan teori itu? Barangkali saya akan melakukan penelitian kalau Gibran jadi dideklarasi. Nah ini makanya yang tadi tadi bilang, secara rasional dari berbagai teori politik begitu ya. Ini mau masuk yang mana teorinya? Ini masih membingungkan begitu ya untuk menjelaskan. Tapi memang apakah boleh? Ya boleh. Ya memang boleh. Jadi siapkan boleh gitu kan. Tapi kan teori yang rasional itu tadi kan. Teori kekuasaan. Ya itu yang belum bisa dijelaskan. Tapi saya punya pertanyaan begini, Prof. Lali. Jadi kita ngomongin PDI Perjuangan. PDI Perjuangan ini kalau kita lihat akhir-akhir ini menanggapi Mas Gibran yang dikatakanlah dicolong gitu ya sama kubu sebelah gitu ya. Jadi bakal calon wakil presidennya Pak Prabowo itu begitu tenang. Saya lihat memang statementnya juga tidak terbawa emosi. Tidak frontal. Apakah ini juga akan jadi justru titik balik bagi PDI Perjuangan dan juga justru akan mendegradasi keterpilihannya Pak Prabowo dan Gibran malah nanti? Ya saya lihat dua-duanya tenang sebenarnya. Baik PDIP maupun Mas Gibran. Karena positioning mereka itu ya masih dalam satu partai. Jadi mereka juga harus menjaga maruah partai politik mereka itu sendiri kan. Berbeda halnya ketika misalnya sudah ada keputusan bahwa Mas Gibran mundur dari PDIP atau tidak mundur. Tapi PDIP memberikan keikhlasan, keriduan silahkan. Ini kan kader kami, kami bangga malah kader kami dipergunakan oleh partai lain yang mungkin kekurangan kader gitu kan. Jadi sarkasma politiknya kan seperti itu ya. Nah dinamika seperti inilah yang harus dilihat nanti oleh Pak Prabowo dan teman-teman termasuk Golkar. Kita percaya nih Golkar malang melintang di dunia politik ini bukan orang-orang yang gampang untuk memuluskan sesuatu. Kecuali memang kepentingan politik mereka sudah bisa mereka baca. Nah itu dia. Nah ngomong-ngomongin kepentingan politiknya nanti Bung Dave ngomong-ngomong Mas Gibran ini akan dijadikan kader amat. Betul ya? Ya itu masih diskusi. Saya belum tahu persisnya seperti apa. Kita lihat proses sejauh mana. Tapi sambutannya Mas Gibran sendiri untuk kan memang ada pembicaraan ke arah sana gitu dari kemarin dari partai Golkar. Sambutannya sejauh ini bagaimana untuk partai Golkar? Ya beliau sangat welcome terhadap partai Golkar dan sangat apresiasi akan move politik dan juga dukungan yang disampaikan kepada beliau. Dan selanjutnya bagaimana kita lihat perkembangannya dalam beberapa hari ke depan. Kalau PDI perjuangannya nggak melepas gimana Bung Dave? Kira-kira nanti partai Golkar akan melangkah ke depan? Inyem pakai aja. Misalnya nih PDI perjuangannya. Kalau lahan bisa seperti itu. Ternyata Bung Mega tidak bisa. Karena Mas Gibran ini kader pedi perjuangan. Bahkan ayahnya pun kader pedi perjuangan. Nah partai Golkar gimana tuh kalau begitu? Orang kaisang aja. Ya kalau gitu panjang lagi itu mesti ditanya langsung. Berarti pembicaraannya pimpinan dan pimpinan gitu ya. Ya gitu nggak bisa level saya yang jawab. Ya nanti. Bung Dave kehilangan kata-kata dia. Terbuleli namanya juga propakarnya. Ya begitu. Karena memang kalau memang ini saya yakin ya. Sejak semalam saya perhatikan. PDI perjuangan belum ada statement yang lebih eksplisit gitu. Soal Gibran ini diusung oleh Pak Prabowo dan Partai Golkar juga dan Koalisi Indonesia Maju. Saya menduga. Tapi restu Pak Jokowi udah muncul ya? Ya restu sudah muncul. Saya menduga PDI perjuangan ini sedang juga menyusun strategi. Apa yang harus dilakukan supaya nanti ke depannya ini juga tidak apa namanya ya. Tidak menjadi bumerang tersendiri buat PDI perjuangan gitu. Nah saya ingin tanyakan soal PDI perjuangan begini Prof Leri. Kemarin ini kan banyak narasi yang mengatakan bahwa Pak Presiden Jokowi bahkan sempat dibilang petugas partai gitu ya. Lalu juga Pak Ganjar juga banyak dibilang petugas partai. Nah apakah narasi-narasi seperti ini yang akhirnya membuat Pak Jokowi dan keluarganya juga sudah tidak usah di PDIP saja. Keluar saja dari PDIP kita bukan petugas partai tapi kita juga punya sikap sendiri di luar kata itu. Sebenarnya narasi petugas partai itu jauh sebelum Pak Jokowi menjadi Presiden. Tapi waktu itu tidak dipermasalahkan karena belum era media sosialnya belum begitu terbuka ya. Kemudian ketika semua orang bisa menjadi wartawan gitu apapun yang dinyatakan oleh Bumega dan organisasinya PDIP itu kan dengan mudah bisa tersebar. Lalu kemudian orang mendeskripsikan, mengasosiasikan pernyataan itu dengan simbol-simbol figur yang kemudian dianggap ini sudah dipilih oleh rakyat kok Anda anggap sebagai petugas partai juga. Nah ini yang tidak boleh dilupakan Golkar pun, Demokrat pun atau partai lain manapun misalnya ketika ada kadernya yang menjadi petinggi. Termasuk Presiden, Gubernur, Wali Kota kan dia tetap menganggap itu kadernya. Jadi itu petugas partai itu ada simbol yang digunakan secara internal sebenarnya. Dan itu tidak apa-apa tapi ketika dia terbang keluar gitu kan muncullah argumentasi politik yang menyasar seolah-olah diperbudak lah segala macam. Di sitir gitu ya. Di sitir dan sebagainya diatur, kacung lah segala. Tapi kan realitasnya Pak Jokowi melakukan itu kan? Enggak saya kira dia tidak mengutamakan PDIP. Saya lihat menteri-menterinya coba lihat berapa banyak yang dari PDIP dibandingkan partai lain. Betul. Bahkan ketika 2014, kita ngomong di sini nih sama 2014 ketika Pak Jokowi terpilih jadi Presiden. Waktu itu kan ada Indonesia hebat sama koalisi Indonesia hebat sama koalisi Merah Putih waktu itu. Golkar adalah bagian dari koalisi Merah Putih. Padahal berdasarkan undang-undang susunan dan kedudukan DPR-MPR, seharusnya yang menjadi ketua DPR waktu itu adalah PDIP sebagai peraih suara terbanyak. Tapi setemerta teman-teman yang mengepung PDIP ketika mengusung Jokowi ini menganggap ini Presidennya sudah Pak Jokowi yang kepilih. Sekarang kita rebun nih DPR. Sehingga yang jadi siapa waktu itu? Setiano Panto kan dari Golkar lalu wakilnya Gerindra, PAN dan PKS dan seterusnya. Ini dinamika politik yang bisa dibaca karena memang politik itu by design loh. Bukan by accident. Tapi nanti bisa jadi accident kalau salah. Oke, menarik sekali untuk kita tunggu juga langkah selanjutnya apa dari Partai Golkar. Tapi saya punya pertanyaan terakhir, Bung Dev nanti benar dideklarasikan hari ini ya? Berarti ya, jam berapa itu? Jam 2 ya Bung Dev? Benar jam 2. Gelora ya? Kita lihat, saya juga belum menegang. Saya lagi di Dapil jadi saya nggak tahu. Tapi yang jelas hari ini ya? Caranya hari ini deklarasi. Hari ini deklarasi, siang hari begitu ya. Nanti tempatnya juga akan menyusul. Sudah ada tempatnya, Bung Dev? Informasinya di mana? Informasi terakhir kalau nggak salah sih di JCC ya? JCC, oke. Harusnya Bung Dev mendampingi Mas Gibran loh sama-sama anak muda gitu. Oke. Ada banyak yang dampingi lah. Nanti dibimbing sama Prof Lely langsung. Baik, ini yang menarik juga kita tunggu langkah selanjutnya. Dan yang menarik juga sikap dari PDI Perjuangan, Bung Dev, sampai detik ini belum muncul. Sampai siang kita tunggu ya? Ya, bagi kita publik juga harus tahu apa langkah selanjutnya dari PDI Perjuangan. Sayang sekali tidak bisa hadir hari ini. Tapi kami juga sudah menghubungi tadi dari PDI Perjuangan, tapi belum bersedia untuk berdialog bersama kami pagi hari ini. Baik, terima kasih Prof Lely. Sama-sama.